Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Apa kabar ini Pak Bos Alhamdulillah baik Baik seterus ya Di sana Ya kalau aku Ya begitu-begitu aja lah tetap aman Tapi Semenjak 7 minggu ini 7 minggu atau 8 minggu ini Terasa sekali Seperti ada yang hilang Dalam hidup itu Semenjak perang Ya semenjak melihat perang Di antara Palestina Dengan Israel Dengan kenyataan Kenyataan-kenyataan Yang kita tonton Terus barusan saja saya melihat Membuka Instagram Indonesia Ada orang di Papua Ada orang di Di mana satu lagi Di Sulawesi Kayaknya kalau gak salah ya Di Bitung ya Bitung Enggak Sulawesi Seperti ini Sulawesi Atau daerah mana Pokoknya ya daerah sana lah itu Saya jadi Jadi sempat mengeluarkan Jadi saya sempat mengeluarkan Seperti Hujatan Yang biasanya Jarang saya gunakan Ini saya Apa namanya Karena saya merasakan Melihat sekali Apa yang mereka lakukan itu Atas rasa dengki Bukan karena Kebenaran Mereka melakukan Seperti itu Jadi saya Merasa Moral manusia itu Ya Orang buta Orang buta saja Bisa melihat Apa yang sedang terjadi Sekarang Terus Saya pertama-tama melihat Ada yang orang Indonesia itu Jadi saya Jadi berubah menjadi Sedikit ekstrim gitu Ngelihat Penderitaan orang lain Yang di Palestina itu Terus di Indonesia Ada yang Memihak Dengan Jionis Ya Padahal mereka tidak mengerti Jionis itu bukan Bukanlah Agama Itu seperti komunis Itu sebuah ideologi Ya Ideologi Pemikirannya Ya Ya Mengapa mereka sampai Melakukan Apa Penghinaan seperti itu Sudah mereka tidak bisa ngebantu Malah menyerang Itulah Hubloknya itu kan Dan dari segi hukum juga Ya Dan dari segi hukum juga Kalau kita ingat Itu kan Coba lihat Afrika sudah selesai Mereka tidak mau lagi Dijajah dengan orang Perancis Ya kan Ya Terakhir ini penjajahan Yang dilakukan Yang dilakukan orang-orang Eropa ini Penjajahan terakhir itu Ya Di Palestina Kita dulu juga Ikut mereka Seperti mereka Kita juga Dikolonialisasi dulu Kita juga Hampir Bagaimana mau bilangnya Tapi Orang-orang di Indonesia itu Tidak mengerti Bahwa Itzhak Rabin Siapa ajalah yang sekarang Mereka-mereka disana itu Itu mereka orang Eropa semua Kan Itu kan sampah Eropa Yang terbuang Jadi gini bro Orang Indonesia yang membela Membela Apa ya Geomish itu Malah Tidak membela Palestina Mereka gak paham dengan Undang-Undang Dasar kita Kan gitu Iya Undang-Undang Dasar kita 45 itu ada Maka penjajahan di atas Dunia harus dihapuskan Kan gitu kan Iya oke 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 Itu dari segi Itu dari segi hukum ya Ya Segi hukum Indonesia ya Tapi kalau menurut saya Yang ini nih Hati nurani Kalau saya itu Selalu Berdasarkan Apa yang kita rasakan Yang hati nurani kita Sebagai manusia Sebagai manusia Bahwa itu bukan perang Bukan perang antara Apa ya Tentara dengan tentara Itu tentara Itu dia maksud saya Biasa Sibilian Semua orang tau saya Iya Semua orang tau saya Wanita kan Iya Anak-anak kan Sudah etnik cleansing Sudah Genosida Lebih kejam dari sana Nah kalau genosida Kalau Kalau si itu kan Kalau si Hitler kan Masukin ke Masukin ke Apa namanya Ke Apa Ke gas Dipanggang semua Selesai kan Ya Ini gak ada mind Ya Ini gak ada mind Seperti itu Kamu tau itu Yang namanya Operasi Apa namanya Mount the law Apa Potong rumput Itu di gajah Pernah dengar itu Operasi potong rumput Setiap Itu Norman Wilkenstein yang bikin Yang 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 Bukan dia aja Memang itu Memang itu Memang Memang Terjadi Memang terjadi Seperti itu Kita 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 Lihat dulu ini Enggak Semuanya mereka Kita Masukin Masukin Bubuk Apa namanya Bubur besi itu Apa namanya Seperti membuat Kita Apa namanya Itu Kalau bahasa Indonesia nya itu Pokoknya namanya Nama operasinya Operasi Kaslet Ya 2000 2008 2009 Ya Itu yang meninggal itu Yang mereka bunuh itu Sekitar 1400 orang Ya Terus 2012 Pillar of defense Ya 2014 Operation Protected Edge Ya Yang Meninggal itu 2500 Yang terbunuh itu Laki-lakinya Cuma 500 Ya Jadi Kita ini Melihat Melihat peristiwa ini Sekarang kita Menganggap Sekarang kita Menganggap Apa namanya Menganggap Israel itu Sebuah Sebuah Negara Sebuah Mereka bilang Mereka berhak Membeladiri Sebenarnya mereka Tidak berhak Membeladiri Karena di mereka itu Ada penjaja Orang mereka tahu Iya Tahun 48 Itu yang mereka datang Coy Di palestina Setelah Dibantai habis Sama Hitler Tidak memiliki Tidak memiliki Tidak memiliki tanah Tidak memiliki negara Dibantai Tidak memiliki tanah Tidak ada yang menerima Akhir diterima Dengan tangan terbuka Sama rakyat palestina Tapi apa yang mereka buat Sekarang Rakyat palestina Saya melihat kemarin Siapa namanya Simon Perez itu Simon Perez Dia itu bersumpah loh Waktu dia masuk ke palestina Dia bersumpah Kepada negara palestina Bahwa dia Tidak akan melakukan Kejahatan Itu ada sumpahnya loh Dia waktu dia masuk ke palestina Simon Perez nya Oh ya Simon Perez itu Ada itunya dia Ada Dia bersumpah Waktu masuk ke palestina itu Ke negara palestina Dia bersumpah Terus Siapa Terus terbuka lagi itu Satu lagi Buku dari Roddal itu Going Solo Dia juga bercerita disana Tentang Dia bertemu Dengan orang jahudi Yang dari Eropa Dengan keluarganya Dikasih makan Dikasih tempat Dikasih Ini Dikasih itu Oleh Orang palestina Dan Dia bilang Dari Iya Di Roddal itu ada itu Jadi Jadi kalau menurut aku Informasi yang kita terima Atau memang Orang-orangnya yang Yang Tidak punya otak Kalau menurut saya itu ya Saya melihatnya itu Dengki Kalau orang Kalau keluarga saya bilang itu Ya mereka itu Ya masih mengambil dari Dari apa namanya Dari bahasa Arab Adalah Atau dari 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 agama mereka lah Gitu ya Aku jujur aja langsung Ngomong seperti itu Jadi Tadinya saya Merasa Kasihan melihat mereka Ketika terjadi Sesuatu kerusuhan Di Indonesia Selalu saya dukung Tapi Terakhir ini Setelah melihat Seperti itu Ternyata Ternyata Bahwa Mereka Bahwa mereka itu Memang Saya Saya Bukan bilang Saya Bukan bilang Terima kasih telah menonton 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 Ini mengambil kesempatan Ini mengambil kesempatan dalam kesempitan Orang-orang di Papua Contohnya Ya Tahu gak mereka Kalau mereka kulit hitam Di Israel Tahu gak mereka itu Mereka itu Warna hitam seperti itu Yang Yang aku heran itu Kenapa Orang Apa ya Orang Kristen Atau Nasrani ini Mereka Banyak membela Israel Padahal Orang Yahudi itu Gak menyukai mereka Gak ada hubungannya Gak ada hubungannya Saya mengerti Abrahamic religion Paling mendekat Malah yang Yang menyalip Si apa Jesus mereka siapa Ini saya tidak Saya tidak Ya iya Dari semua orang tahu Bahwa saya itu Tidak memihak agama tertentu Ya Sama-sama tahu dari sekarang Tapi Perasaan saya itu Ini Inilah Beberapa minggu terakhir ini Saya menjadi Sedikit Ya Mungkin sedikit Mungkin banyak Tapi radikal Kalau menurut pandangan saya Ternyata selama ini Jika ustad-ustad yang Atau yang berkotbah itu Menuduh Pihak-pihak tertentu Memang mencari Penyakit Kalau kita mau jujur ya Indonesia itu Negara siapa Sebenarnya Agama yang mereka Panut itu Siapa yang bawa Asalnya dari mana Berarti Mereka beri pihak Kepada siapa Jangan salah Jangan salah Mereka berpihak Kepada penjajah Betul kah? Betul gak? Kalau kita lihat ke sana Saya tidak mau Saya ini saya bukan Bukan menuduh Agama tertentu Ini Bukan orang Indonesia Tapi Menjadi masuk di akal Memalukan Buat saya Jadi Seperti yang kamu bilang tadi Bahwa Undang-undang Dasar 45 Itu sudah Apa namanya Melindungi orang Yang Merdeka Ya saya mengerti sekali itu Tapi Ternyata Mereka Tidak mengikuti Tidak mengikuti Undang-undang tersebut Tapi karena ketakutan Karena ketakutan mereka Ketakutan mereka Terjadi sesuatu Dengan mereka Maka karena itulah Mereka Seolah-olah Ikut Ber Jurnis gitu Iya Enggak Berpartisipasi Sebagai orang Indonesia Oh Mereka tidak mengerti Apa yang kita punya ini sekarang Sebagai bangsa itu Kita harus menyebangkan Apa yang mereka lakukan itu Memalukan sekali Jadi Presiden Soekarno juga Yang awal Ini kan Yang membeli Koleh sedikit Mandela Juga Coba lihat Mandela Orang-orang Ini tidak ada Orang-orang yang berpikir itu Orang-orang yang cerdas itu Orang yang membela Kebenaran Dan semuanya itu Taruhlah kita kesampingan Masalah itu ya Ya itu tadi yang Gue bilang tadi Masalah Humanity Masalah Humanity Ini bukan masalah Perang lagi Ini udah genusiga Udah Anti-clancing kan Iya Jadi Apa ya Udah kejahatan perang Kalau saya melihatnya itu Bukan perang lagi Yang saya lihat itu Itu Sifat manusia Yang Sudah keluar Dari Jalur Sebagai manusia Soalnya mereka Doktrin dari Dari kecil Laki-lakinya semuanya Dimasukin militer Terus Ketika Ketika mereka Itu Ditanya Ketika mereka itu Berjanji Semua janjinya Tak ada pun yang Dipenuhi Ketika mereka Ditanya Mereka akan Berbohong Dan Selama 70 tahun Selama 70 tahun Hanya orang buta Iya Buta mata Buta hati Yang tidak bisa melihat Iya Jadi Menurut bro Jason Apa latar belakang Mereka melakukan hal itu Orang jauh di jalan Apakah ada unsur Politik Atau kepentingan Ini orang Eropa ini Semenjak Semenjak tahun 30an Itu mereka Terombang ambing itu mereka Di Eropa Terombang ambing di Eropa mereka itu Tadinya kan mau dikasih Uganda itu dulu Atau 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 negara lain itu mana itu Tapi yang saya lihat ini Ini yang saya lihat ini Sebuah Deklarasi Balfournya kan Jadi yang saya lihat ini Sekarang Yang saya perhatikan Mereka itu Menciptakan Sebuah Sistem Ya Jadi yang salah disini Adalah Presidennya Nah tanya punya kan Sekarang ini kan sebenarnya itu Mau diadili dia itu Ya betul Rakyat Bahkan rakyatnya sendiri Protes ya Iya Tapi Sistem yang mereka pakai Sistem yang mereka pakai Itu seperti contohnya Sistemnya Nazis Sama Tidak ada bedanya Dengan sistem Dengan Zionismenya Tidak ada bedanya kan Tidak ada bedanya dia Dan dia pernah Bicara di PBB Dia Apa ya Bicara PBB itu Mengusulkan ide-idenya Jadi dia ternyata Di balik itu semua Dia memimpin Gaza Itu Di Apa kan Di Sapurata sama dia lah Oh kalau kalian lihat Kalau kita lihat Kalau kita lihat Kalau kita lihat Sebenarnya Mereka itu Menyebut Orang Palestina itu Amalek Amalek itu Biblical Proposum Artinya Di kitab-kitab sucinya Mereka itu Ada itu Amalek itu Harus dibasmi Kecil Besar Laki Perempuan Jadi kalau sebenarnya Mereka itu Atau Sekarang ini Coba lihat Anak-anak kecil Yang Maksudnya Human animal itu Yang dia bilang Human animal Ya Pokoknya Pokoknya Nggak bukan Bukan animal Bukan Bukan Sesuatu Yang harus dibasmi Jadi mereka itu Memberikan narasi Jadi contohnya Seperti kita ini nih Ada hama itu Ada hama Kita harus basmi Jadi kalau menurut dia Kalau menurut mereka IDF itu IDF itu Israeli Depart Defense Force Itu Itu Kelanjutan Dari 2000 Nah Itu Kelanjutan Dari 2000 Tahun yang lalu Itu bukan Baru Kalau Jadi Gionisme itu Ide Melakukan Sesuatu Itu ide Bukan agama juga Buktinya juga Bukan Itu menjual agama Itu Dia juga membenci Ide itu kan Ide Mereka katanya Ide Itu Tapi maksudnya begini nih Mereka Mencari tempat Coba lihat sekarang itu Settlement katanya Settler Settler itu Penduduk-penduduk Yang Penduduk haram Yang Yang menjadikan Apa namanya Tempatnya Orang Palestina itu Mereka tinggal Ngambil Tinggal bunuh Tinggal Tinggal tembak Itu kan Gajahnya kan Sebentar lagi kan Selesai Tapi Tapi Dari seluruh Yang saya perhatikan Sekarang Mungkin Saat inilah Waktunya Buat mereka Untuk berdeka Tahun ini Ini sekarang ini Sangat berbeda Semogalah ini ya Saya tidak berani Berspekulasi Terlalu tinggi Tapi saya Banyak belajar Tentang Strategi perang Kalau menurut saya Mereka itu Dalam keadaan Bagaimana Mungkin Dari Pengamat-pengamat Yang saya Yang saya kagumi Dan saya ikuti Mereka mengatakan Israel itu Diambang Kepunahan Gak bakalan lama lagi Kalau Iya Tanda-tandanya Udah ada Bukan masalah Tanda-tandanya Memang semuanya Apa yang mereka lakukan Itu sudah Mengarah ke sana Iya Nah ini Yang Kejadian yang terakhir Beberapa bulan terakhir ini Itu kan udah Yang luar biasa Jadi semua Udah gak bisa dibohongin lagi Ditambah dengan Segala suatu hal Yang terjadi di sana Itu bisa langsung Kita capture Dari masing-masing Hatsos kan Gak ada batasan lagi Gak bisa mereka bohong Makanya seluruh dunia Berdemonstrasi sekarang Kalau menurut Mereka bisa melihat itu Kalau Kalau misalnya Pemerintah Pemerintahnya Menyetujui Atau membela Yunis Tapi rakyatnya belum tentu Kan gitu Ya Tapi bagaimanapun juga Tapi bagaimanapun juga Dengan sistem yang mereka pakai itu Dengan sistem yang mereka pakai itu Cara menghadapi mereka itu Kita tidak bisa lagi melakukan lewat damai Tak akan ada itu lewat damai Sedangkan Saudi aja udah mereka beli Sudah mereka miliki Jadi kalau menurut Ya oh iya Saudis aja sudah mereka miliki Jadi kalau menurut saya Satu-satunya Cara untuk mereka itu Ya memang harus lewat Seperti itu Sudah terbukti Sudah terbukti Jadi Harus perang Perang kebisannya Iya Dan Buat Indonesia sebenarnya itu Kita kan sudah di ancam-ancam Sudah diomongin Sudah dimasukkan Seharusnya kita itu lebih aktif Seharusnya kita lebih aktif dari Turki Kita harus lebih berani lagi Coba lihat Ituan kita Mesjid apa Bukan Rumah sakit kita Hospital Mereka bom Iya Mereka bom Ya udah sepantasnya kita Seharusnya kita sudah mengeluarkan Iya Oh iya Kalau menurut saya Saya memang Kita itu Jangan takut lah Coba lihat kemarin itu Si Biden begini-gini dia Gini Dia ke lantai Terus itu lihat Terus dia salaman sama Jokowi Jokowi mau mau aja Coba kamu perhatikan Kata itu bukan Biden lagi Itu udah Sipshifter itu Tapi coba Maksudku begini nih Di depan dunia Orang dia aja Ke podium dia Bingung kayak jalannya kan Iya Jatuh lagi Tapi jangan Iya Tapi begini-begini Begini Pak Bro Begini Pak Bro Tapi Itu kan Ada narasinya Itu kan Ada Ada Apa namanya Apa Ada Apa namanya Kalau lagu ya ada framingnya lah Ada Ada apa namanya Ada tekstnya Liriknya Ada tekstnya Iya 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 Jadi Jadi apa Modus Apa namanya Panggungnya udah Udah Itu kan udah diatur kan Itu bukan Jadi Berarti Enggak Dengar dulu Dengar dulu Berarti itu bukanlah Salahnya si Biden Itu sudah mereka Setting ya Oh yes Settingan ini Mereka itu Settingan mereka menunjukkan yang itu Jadi Karena mereka terlihat Berbohong di depan kita Eh Di depan kita bilang begini-begini Di belakang mereka berbohong Iya kan Memang udah sifat dasarnya Bukan sifat dasarnya Jadi setiap Setiap Bukan masalah jahudinya sekarang yang kamu lihat disini Bukan masalah jahudinya Itulah Sifat-sifat manusia-manusia yang Yang kalau menurut Yang saya katakan tadi Itulah sifat manusia-manusianya Yang sudah melewati Batas dari perikemanusiaan Mereka bisa melihat Mereka bisa melihat Mereka tahu itu Mereka sadar itu Salahnya disana Yang mempunyai itu Katanya Mereka kenapa merampas gajah itu Mereka mau bikin Tandingan terusan Suez itu Kanal Suez Bukan Itu Minyak di sebelah sana Di atas gajah itu Minyak Terus-terusannya Ben Gorian Ben Gorian Ben Gorian Ya Terus mereka mau bikin Kota Kota paling Keren lah Disitu katanya Ya kan Kalau menurut aku Ini semuanya Murni Neocon itu Tau pernah dengar Nama Neocon itu Yang menjual senjata itu Ya Jadi coba kamu Ya itu memang Kamu bayangkan dulu itu Orang-orang di Indonesia Kalau di Indonesia Kemarin-kemarin Orang-orang yang Bekerja jadi menteri Terus Menjual Apa namanya Untuk Untuk apa namanya itu Untuk Untuk COVID Untungnya berapa itu Nah Seperti itu Cipu kamu bayangkan itu Itu kan Itu kan Negara-negara itu kan Dibuat berhutang Sama Amerika itu Ke mereka Itu kan gak gratis Itu bomb-bombnya itu Inggris aja Belum selesai Bayar hutang mereka Waktu Dibantuin Sama Sama perang Amerika Makanya kayak Seperti tanggung jawab moral Mereka harus Seperti bantu Yahudi ya Bukan masalah Bukan tanggung jawab moral Memang kewajiban mereka Karena itu adalah Dari Susunan Apa Apa namanya Susunan Strukturnya Strukturnya sebuah Ya Kalau hari Senin pagi-pagi Senin pagi-pagi Upacara bendera merah putih Yang si itu Membaca ini Yang si itu Membaca itu Yang si ini Membawa Membawa Apa namanya Proklamasi Ya kan Yang itu Mengatur Barusan Ya kan Ya Di dunia ini Semua ini Seperti ini Jadi mereka itu Sebenarnya Ketanya Mau Membangun kembali Kerajaan Sulaiman itu Adanya di Di Masjid Al-Aqsa Di bawah itu Oh itu tahu David apa itu Ya Tahu 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 Nah itulah Itulah semuanya Bersatu Menjadi Sesuatu yang Gampang Di Bisniskan Nah Yang membuat saya marah itu Orang-orang Yang membisniskannya Ya Dan Orang-orang Bodoh Karena Picik dengan agamanya Enggak Picik dengan agamanya Sendiri Iri Dan Merasa mereka itu Apa yang terjadi sekarang ini Seperti contohnya Wah Kita lagi menang ini Kita lagi menang Ya kan Sama seperti orang India kan Ya Mau pergi Mau pergi ke Ituan katanya Mau pergi ke Palestina katanya Mau ke Israel Kebantuin mereka Itu kan mereka kan India kan itu kan Jadi Masalah ya kan Iya Coba lihat itu Tadinya kan Stasiun-stasiun TV Yang Ituan kan Contohnya Al Jajera Apa itu Coba perhatikan Semuanya itu Corong propagandanya India itu Wion Apa ini India semua itu Ya Al Jajera ya Oh iya Tadinya Al Jajera kan Yang Yang megang itu Begitu kan Independent TV kan Sekarang India semua India itu Melihat India itu melihat Peristiwa ini Ya seperti kita-kita yang Di Irian tadi yang kubilang Dan kita-kita yang di Apa Satu lagi Yang di Bitung Bitung itu ya Ya Itu kalau menurut saya Dari Apa yang saya perhatikan Saya Saya yang membuat saya Sakit hati itu Zaman sekarang Tidak mungkin Mereka tidak tahu Mereka tahu Tapi Pura-pura Tidak tahu Itulah yang paling Membuat saya Jijik Demi Demi Menunjukkan Apa namanya Mengambil kesempatan Menunjukkan Kedenkiannya Arti maksudku kan Mengambil kesempatan Itu Protokol Jionis itu yang Protokol Jionis itu kan Banyak tuh Talhatunya yang Selain daripada mereka Yang lain itu adalah Goyim Goyim itu artinya Seperti Tidak setara Sama mereka Kan saya Kan saya katakan Seperti tadi Seperti yang saya katakan Tadi Apa yang dilakukan Oleh Orang-orang Jionis itu Saya mengerti sekali Karena itu Sebuah Sebuah Ideologi Sebuah Sebuah Apa namanya Cara masak ayam itu Bagaimana Itu Ayamnya harus dipotongkan Ya kan Ya Bagaimana Cara Biar Itu memang Harus begitu Tapi Tidak baik Itu Itu harus dihentikan Nah Sekarang Yang menjadi masalah Buat saya itu Yang di Indonesia Yang Mereka Ikut-ikutan Membelah Orang Orang Jionis yang Sudah salah Ini Dan mereka Tahu Itu Salah Tapi karena Kebencian Mereka Mereka Mengambil Kesempatan Iya Makanya Kemarahan saya itu Saya lebih marah Dengan orang Indonesia Daripada Orang Jionisnya Saya banyak itu Di video-video saya Orang-orang Jionis itu Ngajak saya Ituan Argumen saya Saya lihat itu Saya lihat itu Langsung itu Orang-orang Jahudi semua itu Mau Iya itu Coba perhatikan nih Pinkkelsten itu Komen-komennya itu Ada yang Kuhapus Karena saya takut Mereka gak lapor nanti Mereka kan masih berpihak Kesana kan Iya Jadi saya Jadi saya lebih Memang itu Pekerjaan mereka Memang itu Tugas mereka Memang itulah Dasarnya mereka bisa Hidup 70 tahun Karena mereka Apa yang mereka lakukan itu Terbaik buat mereka Ini bukan tentang Antara Salah dan benar Bukan Apa yang terbaik Buat sesuatu Buat kaum tersebut Itu maksud saya Apa itu Suaranya itu Udah Masih Ada deh Seperti Angin Ya Oke lah ya Kita tambah lagi Kita bahas lagi lah Yang lain Lebih enak ini Enak ngobrolnya nih From free for Tennessee Palestine will be free Yes Free free Palestine Free Palestine And humanity Oke Thank you bro ya Ya makasih ya Kita sambung lagi ya Ya terima kasih banyak ya Udah Udah ituan ya Oke Siap Oke Thank you Ya Jadi Itu tadi Perbincangan saya Dengan yang namanya Sandi Siregar Vokalisnya Ben Purgatory Dan SS Cyberpunk Terima kasih banyak Terima kasih banyak Yang sudah Menonton Silahkan Meninggalkan komen Untuk ke depan Supaya bisa Kita bahas disini Kalau ada yang bisa Dan mau Melawan argumen kami Atau argumen saya lah Saya bela Tentang apa yang saya katakan Tentang Umat beragama di Indonesia Itu Boong-boongan Karena terpaksa Ngapain kalian hidup Di Indonesia Kalau Apa yang kalian lakukan Itu kalian terpaksa Padahal Indonesia Itu bukan begitu loh Orang-orang Islam Itu memang Betul-betul Kalian sudah harus Bersyukur di Indonesia Itu orang-orang Islam Itu baik-baik Termasuk baik Kita coba lihat Seperti yang sekalian Sekalian sekarang Lakukan ini Bukannya kalian Mengatakan yang sebenarnya Jadi malah Membela Israel Seharusnya Jika ingin Damai di Indonesia nanti Seharusnya Kalian Yang tidak punya otak Yang demo-demoan Bahwa bendera Israel itu Malulah Ya Seharusnya kalian itu Merasa Merasakan Penderitaannya Selama 70 tahun Di penjara Selama 40 tahunan Lebih So Silah dulu Ini orang Rusia Ini Orang gila Dia Pro Pro Jolinski Ukraine He's from Ukraine He's from Ukraine And I love Russia I love Vladimir Putin He make the world safe Thank you very much Pri你是 So You are you're You are You are You are